selamat datang di channel Dekal 8000 kembali bersama Surya disini jadi beberapa hari kebelakang ini memang konten n-max yamaha n-max ini memang banyak-banyak banget dan kali ini kita kedatangan tamu lagi dari membernya tim tank, tim ganteng nah, sebenarnya yang kelihatan di belakang saya ini ada yang tau gak nih warnanya motor apa pasti salah nebak oke oke, supaya ntar lebih detail lagi, seperti apa yamaha n-max di belakang ini modifikasinya kayak apa, tetapnya stay tune dulu di Dekal 8000 dan jangan lupa di subscribe plus aktifkan lonceng notifikasinya oke, sip kalau sudah mari kita masuk ke video utama oke, nanti modifikasi akan langsung dijelaskan sama onernya oke, ya sudah oke, sip halo pertanian, saya namanya Dewa Badun saya dari klub Timten Bali saya mungkin mengenalkan si Blackie apa saja yang sudah diromak dari yamaha n-max standar menjadi seperti ini jadi saya mulai dari bagian kaki-kaki dulu dan kita mulai dari pelak pelak saya sudah menggunakan pelak standar kita mengecat dengan warna red candy dan di depan kita ganti dengan maxis ukuran ban belakang 140 dan depan 120 habis itu kaliber saya masih standar untuk selang rem saya pertanyakan pada TDR dan shockbacker saya percaya ke KTC untuk penelpot saya percaya kepada pro-speed skuter tapi sudah dimodif untuk penonjang komporpa mesin yang sudah berubah disitu kita naik ke atas mulai karbon saya menggunakan karbon biru karena biar anti mainstream saja biar tidak sama dengan yang lain karena masih jarang yang menggunakan terus selang radiator saya pakai sampo radiator saya pakai radiator stainless buatan Thailand agar mesin lebih cepat dingin bagian depan sama untuk piringan cakram saya serahkan depan belakang yang menggunakan TDR depan belakangnya biasa TDR bagian atas untuk cat cat saya warnanya black sapphire ada biru seralik warna merah seraliknya merah biru muda ya seperti yang untuk saudara dia habis itu kita naik lagi di master saya menggunakan master bremo rcs 19 untuk kanan yang kiri saya masih pakai sensor standar untuk sepion saya pakai mhr untuk wincel saya gunakan ojito untuk headline untuk headline saya menggunakan alis send jpa send jpa dan aslinya dimodif dengan daleman diamond berwarna merah headline belakang stock line belakang saya menggunakan jpa dari jpa untuk untuk filter saya menggabungkan dengan velocity 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 dari yoga habis itu peloskop dari kawahara agar udara lebih memasuk udara lebih bagus kontrol body untuk pesen saya sudah ubah menjadi 200 cc dengan kapasitas 200 cc dengan rumah throttle body injektor juga seher dan head dan terus jauh ini baru itu saja yang saya modif biaya untuk sekitaran biaya sekitar kurang lebih 30 sampai 40 boleh diinformasikan yang bagian part mana yang paling mahal lalu yang kedua paling mahal ketiga paling mahal untuk part paling mahal pertama saya di mesin mesin itu paling banyak menghabiskan kedua karbon ketiga jet boleh di breakdown berapa kurang lebih kalau mesin kurang lebih 10 sekatas untuk karbon jika sekian jet 2 jutaan 2 jutaan mungkin boleh disebutkan motifnya di mana motif motif apa ini motif mesinnya atau motif kalau motif mesinnya saya menggunakan blok 6-6 dari KTC untuk head BRT dan sisanya daleman pengganti handmade bengkel yang mengerjakan saya serahkan seluruh mesin ini ke GWM BWD Motor di Tukat Balian kalau untuk bodinya bodinya saya serahkan di ED Custom untuk karbon leak custom semua body menggunakan clear jahat jadi anti-getok anti-lecer sebentar bisa diulang clear jahat anti-lecer namanya clear jahat iya clear jahat by ED Custom jadi aman jadi aman jadi aman apalagi ya oh ini tanduknya belum diceritain tanduknya nih tanduk belakang kalau belakang saya mengikuti zaman karena kalau standar saya kurang gahar jadi saya potong jelasin karbon kalau tidak salah karbon-karbonannya kan beda ya baru saya diceritakan karbonannya ini kita menggunakan clear lima lapis dengan kualitas yang lebih bagus agar saat musibah terjadi lecet ataupun nambah saya bisa tinggal di clear ulang bakal balik normal lagi kita perlu langsung di karbon lagi kita pakai karbon lain baru jatuh lecet harus karbon ulang kalau ini clearnya lebih tebal jadi otomatis kalau cuma hanya jatuh biasa dia bisa di amplas dan di clear ulang untuk karbon juga saya pakai clear jahat baik di custom ini saya menggunakan fixen original fixen karena emang ori pabrik saya tertarik menggunakan itu daripada aftermarket yang di kanan saya menggunakan leksi karena dia ada hasratnya itu yang keunggulan leksi makanya saya ambil dari leksi itu yang bagusnya jadi saya pakai yang emang dari dealer resmi oh iya ini panel yang sebelah sini kenapa gak di karbon kan biasanya di karbon panel ini gampang untuk diambil biasanya di sini paling sering untuk dicuri jadi biasa orang yuri itu gampang dengan congkel orang bisa yuri makanya saya jat jadi otomatis lebih gampang untuk di jat kalau di karbon kasihan karena sudah berpengalaman lihat punya teman yang dicuri jadi saya mending di jat kalau jat kan gak mungkin orang untuk mencuri jadi minimal karbon jadi sampai jumpa di jatuh next modifikasinya apa kira-kira next saya mau menambah di bagian kiri kaki untuk pengariman itu saya rekena menggunakan Rebo next project setelah itu paling mau main di pesen lagi mau jadi berapa? maksimal sepentok-pentoknya oke, udah semua kayaknya oh ya? ya siap, thank you thank you ya demikianlah video singkat modifikasi dari Yamaha N-Max yang berada di belakang saya ini oke, kalau tampilan memang sih belum head down banget ya, tapi kalau dari mesin hmm, sepertinya ya kalau yang gatel pengen nyoba silahkan aja dicoba ya tapi saya rasa mesinnya udah oke banget, 200cc untuk sebuah Yamaha N-Max oke, terima kasih sudah stay tune untuk beberapa menit ke belakang tadi jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe channel saya Deka 8000 nanti kita ketemu lagi di video-video mendatang, oke? terima kasih sudah menonton, sampai next day, bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati